Pemirsa pemerintah akan mendorong penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara TNI dan Polri dengan skema cicilan yang bisa diambil hingga masa pensiun tiba. Hal ini dikarenakan hampir 1 juta ASN, TNI dan Polri belum memiliki tempat tinggal pribadi. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa pemerintah akan membantu aparatur sipil negara TNI dan Polri di seluruh Indonesia untuk mampu memiliki rumah pribadi dengan skema uang muka 0% serta penyelesaian hingga 75 tahun. Beberapa poin yang menjadi rumusan adalah penyediaan lahan, skema pinjaman antara peminjam dan perbankan, serta koordinasi antar instansi terkait. Penyediaan rumah bagi ASN, TNI dan Polri akan diprioritaskan di daerah perkotaan, tidak jauh dari lokasi kerja serta akses yang mudah. Bentuk hunian pribadi berbentuk urusunami ini akan menggunakan pembiayaan awal dari perbankan dan tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tujuannya jelas agar ASN, prajur TNI dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja dan selain itu juga memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan dalam program percepatan pembangunan perumahan ini. Aspek penyiapan lahan, saya nanti minta laporan, kemudian apakah kemudian ini vertikal atau tidak. Yang kedua mengenai aksesibilitas ke tempat kerja, kemudian juga yang berkaitan antara integrasinya dengan pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut dan juga modal pembiayaannya seperti apa. Jadi ini bisa dari APBN, bisa dari...